Hai, yuk simak Bantun Rohani Berdasarkan bacaan hari ini, Minggu 22 Januari 2023 Minggu Biasa ketiga, hari Minggu Sabda Allah Bersama Nadine di Salatiga Bersama Junjun di Kudus Diambil dari Injil Matius, bab 4 ayat 12-13 Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Dalam sebuah organisasi ada dua hal penting yang boleh dikatakan menjadi roh sekaligus roda penggerak di dalam sebuah organisasi Yaitu yang pertama adalah visi Dan yang kedua adalah soal kerjasama Visi adalah roh yang mengerakkan di dalam sebuah organisasi Sementara kerjasama adalah roda di dalam sebuah organisasi Makan lahap lauknya ikan kakak Makan lahap lauknya ikan kakak Sambil mendengarkan laku Dan yang kedua adalah roda di dalam sebuah organisasi Yang pertama berhubungan dengan visi penyelamatan Tuhan Dan yang kedua berhubungan dengan Yesus yang memilih para murid untuk pertama kalinya Itu hal yang pertama tentang karya penyelamatan Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai sang terang Yang membawa terang di dalam kegelapan Dan salah satu jalan yang ditempu oleh Yesus Yaitu mengajak orang-orang untuk berdoa sebab kerajaan Allah sudah dekat Hal yang kedua Yesus tidak menginginkan supaya pemberitaan Injil itu dibatasi oleh dirinya sendiri Oleh sebab itu dia menginginkan agar para murid terlibat di dalam karya pewartaan Injil Oleh karena itu pada hari ini dia memanggil beberapa murid untuk pertama kalinya Dengan satu tujuan Agar mereka juga terlibat dalam karya pewartaan Injil Yang kemudian akan diwariskan oleh Yesus sendiri kepada mereka Kembali ingin menerbitkan buku Tentang keelokan Indonesia Kata Yesus Mari ikutlah aku Kamu ku jadikan penjelam manusia Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Berjermin dari Injil pada hari ini Seperti yang saya katakan pada awal tadi Dua hal penting yang juga menjadi bergerak dalam kehidupan bersama kita adalah Soal visi dan juga menyangkut kerjasama Dua hal penting ini harus menjadi warisan dari setiap pengikut Kristus Tanpa visi yang jelas kita hidup tanpa arah dan kita kehilangan roh dan semangat di dalam sebuah ketersamaan di dalam hal mengikuti Tuhan juga Hal yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah soal kerjasama Kita melihat bahwa karya keselamatan Tuhan itu terjadi bukan karena karya keselamatan pribadi semata Tetapi ini adalah karya bersama Proyek bersama yang harus diwujud nyatakan juga secara bersama-sama Maka proyek keselamatan Tuhan sendiri Karya pewartan Injil Tuhan sendiri Selalu mengandaikan kerjasama semua orang Semakin banyak orang yang terlibat di dalam karya pewartan Injil Semakin banyak juga tersebarkan Baik dimana saja kita berada Rutenya sebagian berbatu-batu Sangat cocok jadi tempat perkemahan Yesus menyembuhkan orang-orang itu Dari segala penyakit dan kelemahan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Kita tidak mungkin hidup hanya berdasarkan visi tanpa kerjasama Atau sebaliknya kita tidak mungkin mengandalkan kerjasama tanpa sebuah visi Visi adalah roh yang menggerakkan Sementara kerjasama adalah roda yang menggerakkan Mari saudara-saudari Semoga dimana saja kita mampu mengedepankan visi di dalam kebersamaan kita Terutama visi tentang karya penyelamatan Tuhan Juga dimana saja semoga kita juga menjadi penggerak, menjadi priorir Untuk mengetanakan tentang kerjasama di antara kita Saudara-saudari yang terkasih Kita semua dipanggil dengan satu tugas yang sama Menjadi utusan-utusan Tuhan Semoga Tuhan membantu kita yang lemah dan rabu ini Untuk terlibat secara intens dalam karya pewartaan Injil Tuhan Tuhan memberkati Semangat pagi Selamat berhari minggu Sambil merenungkan selama ini Seberapa setianya kita sebagai murid Yesus Immanuel Terima kasih Berkah dalam